Big News Morgan adalah mantan dari krus Sang Raja Bajak Laut alias Goldie Roger atau dalam kata lain dia adalah salah satu member dari Bajak Laut terkuat dan paling berpengaruh di dunia ini seseorang yang bertarung bersama dengan Sengs, Relic, dan Roger sendiri yang sampai juga ke pulau terakhir dari Grand Line alias Pulau Loftail sama pula seperti Sengs, Krokus, dan Relic Morgan dia ini bekerja di balik layar untuk mewujudkan impian terakhir dari Sang Kapten yaitu Goldie Roger untuk menjungkir balikan dunia ini dengan apa yang dilakukan sekarang, Presiden dari World Economy Newspaper ini atau dalam kata lain Big News Morgan adalah seorang yang mengontrol dunia ini nah garjur preser di film ini disini sebelum kita membahas satu teori yang sangat mind-blowing sekali pastinya akan buat kita semua berpikir nih apa mungkin jika ini berbeda terjadi tapi bukankah ini cukup masuk akal? jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena One Piece itu tidak masuk akal tapi akal bisa masuk nah mari tanpa basi-basi lagi kita langsung saja wadaw oke pasti banyak dari kalian yang merasa aneh toh bukankah semua kru dari Roger sudah pernah diperlihatkan? dan bagaimana Morgan bisa menjadi kru darinya padahal kita tidak pernah melihat Morgan di Flashback Oden? atau mungkin ya seperti tipikal-tipikal lah yang baca judul doang langsung ngamuk dan bilang gak mungkin bang padahal belum selesai untuk menonton sampai habis tapi seperti biasa yang namanya teori tidak akan menjadi teori jika salah sebut doang tanpa adanya faktor pendukung lainnya nah mari disini kita akan coba mengikuti benang-benang yang akan disajikan dan kalian bisa putuskan sendirilah terkait teor ini apakah masuk akal atau tidak dimana hal pertama yang kita tahu dari Morgan adalah dia ini sudah dikonfirmasi jika dia bukanlah seorang binatang dengan intelijensi manusia dia juga bukanlah binatang seperti manusia layaknya suku tertentu alias suku ming yang lain tapi Oden sudah bilang jika Morgan adalah manusia yang memakan buah iblis Tori Torinomi model Albatros yang bisa kita bilang Morgan sama seperti Chopper dia ini selalu berada di mode hybridnya jadi untuk Morgan bisa saja dia ini adalah seorang yang pernah kita lihat di cerita ini mungkin salah satu dari kru Roger yang pernah diperlihatkan karena bukankah sangat mencerigakan sekali Oden ini sengaja menutupi wujud asli dari Morgan dan buat yang bingung kenapa Morgan memiliki nama seperti itu dan wujud seperti itu ya inilah sama halnya seperti memiliki avatar atau nama panggung yang bahkan semua bentuk perusahaan dan yang lain-lainnya berhubungan dengan burung dan semua hal tentang ya perburungan lah nah tapi untuk lebih mengetahui tentang teori ini kita perlu lebih dalam mengetahui beberapa hal terkait Morgan dimana dia adalah presiden world economy newspaper atau dalam kata lain dia yang mengontrol new school burung-burung pengirim pesan di seluruh dunia One Piece kalau dia dan timnya terlihat curun dan hanyalah jurnalis-jurnalis biasa tapi jangan sekali-sekali kita meremehkan kemampuan dari Morgan karena kita lihat Morgan ini sangatlah kuat sekali dia bisa mengalahkan agensi purple dengan satu hit saja dan bahkan sangat mudah gimana jika kalian sadar dunia ini selama 800 tahun lebih dikontrol oleh pemerintahan dunia dengan segala hal yang mereka tutup-tutupi contoh jelasnya adalah bagaimana Sarjana Ohara yang sangat kesusahan untuk mencari sebuah sejarah tapi tiba-tiba kita punya orang ini yang mengontrol purse dan koran terbesar dunia itu alasan kenapa Morgan menjadi salah satu orang yang sangat berbahaya dan berpengaruh di dunia ini tepat seperti kata-katanya di chapter 1074 bahwa hanya dialah orang yang bisa mengguncang dunia ini yang saya pun menjadi cukup penasaran kenapa ya pemerintahan dunia membiarkan Morgan untuk memonopoli hal-hal seperti itu yang sebenarnya walaupun jawabannya cukup clear juga ya disini pemerintah pasti bisa mengontrol beberapa berita hal azim yang selalu terjadi di setiap daerah bahkan di dunia kita tapi tidak semua berita ternyata bisa dibeli dan diberikan dengan mudah oleh pemerintahan dunia karena contoh yang tadi saja bahkan sampai agen pemerintah dunia menyusup dan mencoba membunuh Morgan melalui agensi purple-nya ya walau kita tahu ada beberapa berita yang sengaja Morgan berikan agar dibeli oleh pemerintah dan mencari duit seperti kata-katanya juga di chapter terbaru terkait Luffy yang menculik Vegapang padahal Morgan sendiri tahu kebenarannya kan jika Vegapang ini ingin dibunuh oleh pemerintahan dunia di saat itulah akhirnya dia akan memeras pemerintahan dunia untuk membuat berita yang seakan-akan dibuat-buat lagi-lagi untuk mendapatkan cuan yang banyak jadi dalam kata lain Morgan ini benar-benar sosok yang bisa mengontrol arus pergerakan di dunia One Piece dimana contoh yang paling jelas adalah saat Morgan membuat berita terkait Luffy Sang Fifth Emperor atau Kaisar Kelima kan atau yang paling baru juga saat foto dari Luffy dimana Sun God Mika dengan bontinya itu tersebar dan Gorosei pun sebenarnya menolak hal tersebut untuk disebarkan di seluruh dunia yang bahkan sepertinya isi berita pun ada menjelaskan sosok Godly atau mungkin sosok unik dari Luffy ini dimulikannya jadi disini Morgan benar-benar berperan sangat-sangat luar biasa untuk menggiring opini publik dia pula bahkan bisa memblackmail seseorang seperti contohnya kasus Sabo dimana Sabo ini dikatakan dia sebagai pembunuh dari Cobra atau Raja dari Kerajaan Evertar yang ternyata malah backfire oleh pemerintahan dunia dimana Sabo malah dipuja-puja oleh rakyat-rakyat pembenci Tenryubito nah sebelum kita membahas sesi yang lebih berat lagi jangan lupa untuk sabrek dan bantu Devil No Me ke 200 ribu subscriber ya nah lanjut dimana metode yang dia gunakan untuk mengguncang dunia ini sebagai bagian dari Kaiser Underworld juga Morgan banyak sekali tahu tentang hal di dunia ini yang sangat rahasia dia bahkan tahu jika Stussy yang bagian dari Kaiser Underworld juga ternyata dia double agent sebagai bagian dari Cepinol tapi yang menariknya adalah disitu Morgan bahkan tidak sedikit pun takut akan keberadaan dari Stussy sampai akhirnya di akhir Arc World Cake Island kita mendapatkan fakta bahwa Morgan ternyata mendukung sesuatu untuk terjadi di dunia ini dan kita semua tahu dia mendukung para Supernova dan World Generation terutama Luffy untuk menjadi Raja Bajak Cloud berikutnya yang bahkan dia pun membesar-besarkan isi berita pas Tower Cake Island dengan menyebutnya sebagai Fifth Emperor yang tadi kita bahas tepatlah sebelum Luffy sampai ke Wano yang akhirnya dia mendapatkan sebutan Yonkou secara resmi oleh pemerintah dunia dan dimana mungkin banyak juga nih yang merasa jika lagi-lagi itu hanyalah untuk duit dan kebutuhan berita saja ya memang tidak salah juga tapi jika kita lihat dari perspektif lain bukan gak sangat aneh kenapa dia tidak pernah meninggalkan mode hybridnya seakan-akan Morgan merahasiakan wujud manusianya serta fakta juga tadi terkait dia lah orang yang secara tidak langsung mendukung Luffy untuk terus naik dan dikenal oleh seluruh dunia terutama di berita terbarunya terkait Luffy Sang Nika yang bukankah kita juga tahu nama Nika ini cukup dikenal di beberapa daerah sebagai sanggat orang yang melatangkan kedamaian dimana dalam kata lain Morgan dia sedang menyiapkan rebellion atau pemberontakan terhadap pemerintah dunia dari influence atau pengaruh yang sudah dia miliki sekarang apalagi seperti yang kita lihat di chapter 1074 disitu dia bersama dengan Wapol dan Vivi yang sedang diincar oleh pemerintah dunia apakah jangan-jangan mereka juga melihat wujud dari imu dan tahu semua hal seperti Sabo yang jika benar maka bukankah pergerakan dari Morgan dan informasi yang dimiliki ini benar-benar akan guncang dunia tepat seperti perkataannya nah tapi pertama pasti kalian akan bingung nih kenapa saya bilang jika dia adalah bagian dari Kroger kan coba pastikan kencangkan selalu pengalaman kalian untuk pembahasan yang sangat mind-blowing nah dimana sebagian dari ini sudah pernah saya bahas lah di beberapa video tapi adakah kalian yang sadar jika kenapa sih Roger bisa diketahui menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut karena bukan gak itu adalah premis yang semua orang ketahui terkait Roger dengan One Piece-nya dan dia sebagai Raja Bajak Laut plus satu juga yang terpenting yang jangan sampai terlewatkan terkait adanya pelu terakhir yang dikenal dengan nama Loftail bagaimana orang-orang tahu terkait hal tersebut bukankah nama Loftail sendiri adalah sebutan dari Roger saat mengunjungi pulau tanpa nama tersebut bukan alias pulau ini awalnya tidak memiliki nama alasannya pun cukup jelas karena mereka sampai dan tertawa ketika membaca sebuah kisah dan meninggalan Joy Boy di pulau tersebut tapi tetap saja bagaimana semua orang bisa mengetahui segala hal bahkan nama pulau sendiri yaitu Loftail yang bukankah nama pulau itu adalah nama yang dibikin oleh Roger alias hanya kru Roger lah yang tahu segala hal tentang hal itu dan tidak ada orang lain yang pastinya akan tahu yang ketika kita lihat juga kepribadian dari Roger dan kru-kru-nya tidak terlihat sebagai seorang yang suka bacot dan pamer dan akhirnya menyebarkan kisah-kisah seperti itu kan dimana bagaimanapun alasan pertamanya adalah kenapa semua orang percaya akan berita tersebut dan siapa juga yang mengonfirmasi jika itu bukanlah akal-akalan Roger atau hanyalah kebohongan saja karena bukankah Roger sendiri dia membaca berita dan cukup kaget dengan sebutannya sebagai Raja Bajaklawat tapi disitu juga dia merasa jika itu adalah hal yang menarik dimana hal paling masuk akal disini adalah ada seseorang yang lain di dalam kru Roger yang menyebarkan semua berita yang seharusnya hanya dimiliki oleh mereka saja terkait Loftail, One Piece, Pulau Terakhir, dan Raja Bajaklawat yang jika itu Morgan maka bukankah sangat masuk akal sekali dialah yang menyebarkan dan membuat semua orang percaya bahwa Roger adalah Sang Raja Bajaklawat dan tanpa sadar juga Morgan berhasil membuat impian kapelnya terwujud untuk dikenal dan mendatangkan era baru dan itu adalah The Great Pirate Era yang dibentuk Roger 24 tahun yang lalu saat eksekusinya tersebar luas dengan berita-berita yang kita tahu juga dan kalau ngomong-ngomong berita sudah pasti masuk ke Morgan lagi kan itu mula akan menjawab kenapa Morgan sangat-sangat kuat sekali karena toh dia ini adalah kru dari Sang Raja Bajaklawat jadi tidak mungkinlah kemampuannya abal-abal doang dan fakta dia tidak menunjukkan dirinya dan selalu berada di mode hybrid saja itu sudah sangat mencurigakan dan membuat dunia tidak memetahui siapa wujud asli sebenarnya tapi yang terpenting dari Morgan adalah itu saja alasan kenapa dia mendukung kapten kita atau Luffy ya seperti yang sudah kalian dengar terkait dukungan Morgan kepada Luffy tadi kita juga tahu bahwa Roger dan semua kru-nya yang sampai ke Pulau Loftel pasti tahu terkait adanya kedatangan Joy Boy 25 tahun di masa depan atau mungkin 25 tahun di masa depan itu bisa kita bilang adalah waktu present time yang sedang terjadi di One Piece setelah time skip lalu yang jika kita perhatikan semua kru Roger membantu Luffy dengan caranya masing-masing mulai dari Sengs yang tidak sengajalah dengan Boy Blitz Gomu Gomu yang ternyata Boy Blitz Nika lalu terkait Krokus yang membantu mereka di awal masuk Grand Line dan Relic di pertengahan Grand Line yang sangat luar biasa yang bahkan sadar atau tidak S anak dari Goldie Roger walau tidak berhubungan secara langsung tetapi dia pula yang membantu Luffy dan bisa membuat Luffy sampai di titik sekarang dimana ada satu lagi sih dan itu adalah Skoppergaban yang masih sangat misterius untuk kemunculannya intinya Sengs Mokro Roger pasti tahu terkait ramalan 25 tahun di masa depan yang bukan ke ramalan itu juga sudah kita dengar di tahun terakhir dari Odengan 5 tahun berikutnya yang dalam 20 tahun orang yang akan mengalahkan Kaido adalah anak muda yang kuat dari berbagai lautan yang benar saja akhirnya para Supernova pun datang dan Luffy mengalahkan Kaido serta sadar atau tidak adakah yang mengerti kenapa Relic melatih Luffy dalam waktu exactly harus 2 tahun karena bukankah itu adalah tahun yang pas terkait ramalan dari Joy Boy dahulu ya dimana bahasan lengkap tentang hal ini pula sudah saya bahas di video khusus Relic ya tetapi untuk Morgan sadar atau tidak juga dalam tahun-tahun inilah dia sangat full mensupport Luffy dan bilang sendiri dia sebagai pendukung dari para Supernova dan World's Generation dimana lagi-lagi saya pun sudah membahas lengkap di satu mega teori terkait kenapa para Supernova lah orang-orang yang akan mengacurkan bintang dimana bintang adalah The Stars AK-5L The Stars atau Gorosei di video ini dan itulah yang sudah dilakukan oleh Morgan seterutama di berita terbarunya terkait wujud dari Luffy Sun God tebang bukankah Morgan belum pernah bertemu Luffy secara langsung dan berhubungan selain di Wall Cake Island yang bahkan mereka tidak saling tahu satu sama lain tapi kok kenapa Morgan bisa tahu jika sosok yang ditunggu kaptennya atau Roger adalah Luffy well jawabannya pun cukup jelas lah ya semua orang tahu Luffy dengan topi jeraminya yang bahkan banyak lot dari Luffy pun disebut sebagai Luffy si topi jerami hal yang pasti juga diketahui oleh Roger dimana saya juga mengetahui ternyata ada hal misterius dari topi jerami tersebut yang ada di Mary Joyce bersama dengan Imo yang bukankah dari situ saja sudah saling terhubung satu sama lain oke jadi apakah Morgan benar-benar kru dari Roger atau jangan-jangan dia ini sama seperti Oden yang tidak benar-benar menjadi kru Roger alias cuma dipinjam saja untuk sampai ke Pulau Loftel apakah mungkin jika Morgan yang dulunya adalah seorang jurnalis yang cukup kenal dia sengaja dipinjam oleh Roger untuk memberitakan semua hal di pulau terakhir tersebut yang hal ini lagi-lagi sama terkait Krokus juga yang membantu Roger terkait penyakitnya yang lagi-lagi dia sampai ke Pulau Loftel dan Oden yang mentranslatkan segala poneglib apakah ada kru lain juga yang akhirnya dipinjam oleh Roger untuk ke Pulau Terakhir dan orang itu adalah Morgan lagi-lagi untuk hal ini mari kita tunggu saja untuk jawabannya karena dengan Morgan yang saat ini berusia 53 tahun maka saat dia sampai ke Loftel 25 tahun yang lalu saat itu usianya baru 28 tahun nah jadi itulah satu megator liar terkait Morgan apakah benar jika dia adalah bagian dari kru dari Sang Raja Benjak Laut alias Goldie Roger kalian bisa langsung tuliskan mendapat kalian di kolom komentar di bawah ya nah buat kalian juga yang sedang mencari kaos, topi, atau segala outfit tentang dunia One Piece kami dari DNA merchandise hadir dari keraguan bersama dengan kita-kita yang wibu pingin tampil keren tapi tidak mau dan malu jika terlihat sebagai wibu yang cupu maka produk-produk kami didesain dan dibuat dengan keresahan bersama tersebut yang bersamaan dengan channel Devil Nomi ini dimana Devil Nomi adalah buah iblis dan buah iblis adalah impian atau dreams maka impian kami juga adalah untuk membuat kamu-kamu para wibu tidak lagi minder dan diejek bau bawang dan kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan status sosial kalian dan jangan malu juga menjadi wibu karena wibu juga bisa tampil keren nah buat kalian ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video untuk kebesaran, kalian sudah bisa COD dan banyak gratis ongkir juga bisa melalui Tokopedia, Shopee, atau Whatsapp yuk langsung miliki sekarang dan tingkatkan status kalian DNA merchandise, level up your buah iblis dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share fix teman-teman kalian gua dewa pamit and I'll see you guys next time